Nah teman-teman semuanya ini dia kemarin yang kita pasang darurat Supaya airnya tidak netes ke lantai ya bahaya licin Nah sekarang ini kita mau ganti dengan material yang sudah datang baru Ini dia ini dia kita buka nanti teman-teman kita ganti bareng-bareng Teman-teman ini yang kita buat darurat ini sangat kuat sekali Ya kemarin tahan gak ada masalah Nah sekarang kita ganti dengan yang baru Kita buka saja ya Yuk kita buka dulu penampakan Ini kita beli dari Tokopedia teman-teman Ini kita beli dari Tokopedia Dua hari sampai teman-teman Beli online Kita beli dari Tokopedia teman-teman Kita beli dari Tokopedia teman-teman Pakai pisau cutter Sap 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 Nah ini kita buka teman-teman Material kita yang baru datang Ini bungkusnya bagus pakai bubble Bubble Balloon Tebal teman-teman Banyak Waduh Ini bungkusnya luar biasa sekali Nah ini teman-teman Penampakan barangnya Nah ini teman-teman Penampakan barangnya Penampakan barang Penampakan barang Wow Wow Wah Ini dia Kita buka saja Kita buka saja Satu dua tiga plastiknya Peresmian Nah ini dia Seperti ini teman-teman Nah ini nanti Ini Ini cantolanya Ini cantolanya Ya nanti ini kita pasang Ini masuk airnya Nanti disini Sebelum kita pasang Yang baru Kita lepas dulu yang lama ya teman-teman Kemarin ini kita sangga Pakai dua tiang Satu sini Satu sini Nah sama Lakban beberapa Kita lepas dulu Lakbannya lah ya teman-teman ya Kayunya juga bisa Nah Ini kayunya Sudah kita lepas Ini Penyangganya Bukan kayu ya teman-teman Penyangganya Kita lepas Aduh Rambut ini Ganggu saja teman-teman Panjang rambut Iya Kita lepas Kita lepas juga Kemarin kita pasang Kuat juga teman-teman Walaupun Darurat Karena Karena supaya Tidak bahaya Nah ini kita lepas Lakban teman-teman Ini pembuangan air Drain air Dari kulkas Kalau tidak kita Tadain Tempatnya Nanti Bahaya Ini alat-alat Untuk Elektroniknya Kulkas Ada kompresor Ada kabel-kabel Ada pipa-pipa tembaga Untuk kompresor juga Jadi harus Safety Nah teman-teman Ini Yang baru Sudah kita lepas Yang sementara Yang darurat Ini yang baru Yang baru Kita buka Dan datang Ya Ini bagian bawahnya Ini yang nanti Di atas kompresor Ini yang rusak Kemarin ini Jebel semua Teman-teman Ya Ini jebel semua Kemarin Karena kena panas ini Ya Kena panas ini Karena setiap hari Kompresor ini panas Nah sekarang ini Kita pasang Cantolannya Ya Cantolannya Atau Pegangannya Kemudian nanti Airnya masuk Dari sini Ke sini Ya di bagian pertama Kemarin sudah kita Jelaskan Air keluar Lewat sini Nanti Kita tadahkan Disini Kita tampung Disini semua Ya Yuk kita pasang Ya teman-teman Nah begini aja Seperti Seperti biasa Saja teman-teman Masangnya Nah seperti ini Kita Masukkan Cantolan ini Pegangan ini Kesini Ya Ini juga Kesini Setelah Cocok Seperti ini Bisa kita Dorong Ya bisa kita Dorong Pelan-pelan Saja Ini sudah Kuat Yang sebelah sini Sekarang yang sebelah Kini Ya Nah Sudah Kuat Sudah Kuat Kita periksa Oke Kita periksa Oke Nah ini teman-teman Kita Masang Material baru Sangat mudah Ya Apalagi Ngelepasnya Tadi juga Sangat mudah Ya Sehingga ini Sekarang Sudah berfungsi 100% Seperti Baru Seperti Belum rusak Ya Jadi ini dia Tadi teman-teman Tempat Tadah air Penampungan Pembuangan Air Kulkas Yang tadinya Rusak Ya Karena Kepanasan Kompresor Sudah kita Ganti dengan Darurat Dan sekarang Kita sempurnakan Dengan Kembali Berfungsi dengan Bagus Seperti Baru Sehingga Kulkas kita Menjadi Fungsinya Bagus Mantap Ya teman-teman Oke Kalau gitu Untuk Bagian 2 ini Pemasangan Alat baru ini Oke teman-teman Untuk Pemasangan Pembuangan Air ini Saya cukupkan Sekian dulu Tapi jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Karena Setiap hari Setiap minggu Saya akan Membuat video Saya rasa cukup Sekian Demikian Teman-teman Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Semoga Bermanfaat Demikian Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Demikian Video Demikian Semoga Bermanfaat Demikian Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Pada video Video Demikian Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kan Sampai jumpa Masah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati